Intro Assalamualaikum Salam sukses pemuda Indonesia Selamat datang di kantor Atau holding Purwanda Ksitru Ini ada Kang Ipin Yang ngurusin proyek rumahannya Kemarin konten kita buat di Channel Rufi Malayu Yuk kita ikut ruangan saya Biar saya cerita sedikit tentang Apa sih Purwadaksi Dan mau dibawa kemana Purwadaksi Purwadaksi itu tentunya menarik Dan punya arti tersendiri Sampai di dalam ruangan saya Saya jelaskan Salam sukses Untuk pemuda Indonesia khususnya Pemuda Purwakarta Ini kita ada di kantor Purwadaksi grup Purwadaksi itu Purwakarta Mudah berkreasi Jadi untuk para pemuda Purwakarta Khususnya yang senang diwira usaha Kami membuka holding buat kalian semua Agar bisa bergabung Dan meniti masa depan Membangun Purwakarta ke depan Yang mandiri bermartabat Purwadaksi Artinya Purwakarta mudah berkreasi Di sini ada kurang lebih 5 sektor Atau 5 divisi usaha Satu jasa konstruksi Yang kedua Pengembang perumahan Yang ketiga Kita main juga di supplier Bahan bangunan Yang keempat Kita juga membangun Kemitraan-kemitraan dengan BUMN Dan yang kelima Kita membangun usaha Di bidang garment Jadi banyak sekali Yang kita bisa buat di sini Dan di sini Sudah banyak beberapa VT dan CV Bergabung Khususnya anak muda Purwakarta Buat kalian semua Anak muda Purwakarta Saya sih berharap Kalian bisa bergabung di sini Karena apa? Karena dengan Kekuatan kebersamaan Kita bisa mewujudkan Semua impian Gak mungkin juga Kita sendiri-sendirian Dalam menghadapi Pasar bebas yang hari ini Yang tentunya kompetiternya besar-besar Yang tentunya kompetiternya Kuat-kuat Nah dengan kebersamaan Dalam Purwadaksi Group Insya Allah Kita bisa berkontestasi Atau kita bisa berkompetisi Bersaing secara hebat Bersaing secara kuat Dan bersaing secara sehat Dengan semua kompetitor-kompetitor Yang ada di pasar global hari ini Purwakarta Banyak sekali peluang Yang hari ini sedang Dihadapi Ya dari dulu Di sektor pertambangan Juga kita mulai Sudah bergabung Nah untuk menggantikan Sektor garman Karena garman kemarin Kita kurang Keliatannya kurang Dengan SDM nya Maka kita tunda Dan kita rolling Ke sektor pertambangan Banyak Peluang yang bisa diraih Dari mulai Kuluh sampai hilir Buakarta hari ini Ada dua proyek Strategis nasional Nah itu yang kita manfaatkan Untuk mencapai target-target Yang kita inginkan Bukan urusan Bukan urusan hanya Bidang bisnis Tapi ini kantor Atau ini holding Atau ini purwadaksi Yaitu tempat kita Menggodok Dimana bahwasannya Tidak harus kita Serta-merta Menjadi karyawan Tapi kita coba Memulai diri kita Menjadi owner Karena apa Karena usaha sendiri Itu lebih Apa ya Lebih hebat lagi Akan mencapainya Tergantung kita aja Kamu mau nilai berapa Kamu mau target berapa Tinggal kalian Ngomong sama badan diri Kalian sendiri Kalau kalian pengen Besar Ya tingkatkan Kinerjanya Kalau kalian hanya cukup Dengan biasa-biasa saja Ya sudahlah Semut aja Tapi saya yakin Para pemuda Indonesia Khususnya para pemuda Purwakarta Pasti punya mimpi besar Mimpi besar Yang akan kita capai Bersama-sama Yaitu Dalam gerakan Purwadaksi Membangun Purwakarta Luar biasa Yuk kita gabung disini Kita obrolin Tentang Purwakarta Masa depan Karena masa depan Negeri ini Ada di tangan Para pemuda Indonesia Gak boleh leha-leha Laki-laki harus kuat Laki-laki harus lebat Laki-laki harus juga smart Dan laki-laki Tidak boleh banyak mengeluh Itu kot dari saya Yang terpenting adalah Tidak ada orang sukses Yang cuma tidur aja Kerjanya Tak ada Mulai dari sekarang Jangan ditunda-tunda Buat gagasan Buat perencanaan Bari kita wujudkan Bersama-sama Dalam wadah Purwadaksi Yang kita cintai ini Wadah ini Insya Allah Tujuannya sangat mulia Banyak Pemuda ini kan Macem-macem Ada yang suka berkreasi Membangun negeri Dengan sebuah karya-karya Ada juga yang Memang dia senang Dengan pengabdian Yang senang Dengan pengabdian Tadi di konten sebelumnya Saya sudah sampaikan Bagaimana caranya Kami Memberikan gagasan Kepada pemerintah daerah Untuk membuat Wadah Atau memberikan Fasilitas dengan Fasilitas Mobiling Lockernya Menjemput tenaga kerja Ke semua Tiap desa Dan disini Kami Juga membuka Lapangan pekerjaan Membuka lapangan Usaha Untuk kita bisa bersama-sama Membangun negeri ini Dengan sebuah karya-karya Dengan mengusung Peradaban kemandirian Jadi begitu Jadi anak muda ini Tidak boleh Menunda-ndunda keinginan Kalau tidak sekarang Ya kapan lagi Kalau bukan kita Ya siapa lagi Saya berharap Kepada seluruh Pemuda Indonesia Khususnya Kabupaten Purwakarta Sekali lagi Pesan dari saya Tidak ada sih ya Masa sih orang sukses Kerjanya hanya tidur Dan hanya mendengarkan Tidak bisa Orang pengen berhasil Itu harus rajin Dan harus berani memulai Juga Harus berani Mengambil resiko Kadang-kadang Apa yang Tidak bisa kita pikirkan Atau yang sulit Digapai oleh pikiran kita Ternyata itu Bisa memberikan gambaran Atau memberikan Penghidupan yang lebih layak Dan pasti Harus pede aja Bismillah Dengan niat yang baik Insya Allah Apapun yang kita mau Kita akan capai dengan Baik Walaupun jalannya agak lama Pelan-pelan Yang penting nyampe Yang pasti Apa ya Bicara untuk Masa depan Ya masa depan itu Menurut saya Dibelinya oleh masa sekarang Kalau kalian sekarang Hanya duduk Terdiam Hanya nonton Hanya bisanya Menghibah Atau hanya bisanya Menggunjing Tanpa melevaluasi Dan memulai Ya Kesempatannya diambil orang Apalagi hari ini Pasar bebas Pasar global Nah mudah-mudahan Dengan purwadaksi Kalian Dan kita Semua Bisa Mewujudkan impiai Bersama-sama Together We can fly so high Brother Kita lanjut Nanti di acara Berikutnya Hatun Jangan lupa Pantengin terus Channel Lutfi Bhamala Berikan komen Dan juga berikan like nya Subscribe Jangan lupa ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Pemuda Indonesia Ok